Kamis 21 Juni 2018, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Bandara Silangit, rombongan Panglima TNI dan Kapolri tiba di Sumatera Utara dalam rangka peninjauan SAR Kapal Motor Sinar Bangun Danau Toba, Sumatera Utara. Setelah tiba di poskosar Pelabuhan Tiga Ras Kabupaten Simalungun, Kapolri dan Panglima TNI beserta rombongan menerima paparan kejadian tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba. Panglima TNI dan Kapolri berpesan kepada seluruh yang bertugas di poskosar agar lebih memastikan data detail angka korban dan mensinkronisasikan dengan posko-posko lain agar tidak terjadi simpang siur informasi yang diterima masyarakat. Setelah menerima paparan, Kapolri dan Panglima TNI melakukan pengecekan terhadap kapal yang mirip dengan kapal motor Sinar Bangun. Pengecekan ini dilakukan untuk mendapat hasil real dari data informasi over kapasitas kapal motor Sinar Bangun. Pukul 15.50 waktu Indonesia Barat, Panglima TNI dan Kapolri beserta rombongan sampai di Rumah Sakit Ronda Haim, Kabupaten Simalungun untuk mengecek korban selamat dalam kejadian tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun. Terima kasih telah menonton!